Istirahatnya Rasulullah, salam salam, sholat Bapak Ibu. Jadi bukan nonton. Ini enggak pulang ke rumah, nonton. Buka HP. Bukan istirahat. Itu merusak diri. Benar, merusak jiwa. Buka HP seperlunya. Jangan kemudian dijadikan. Terus dia dibuka, di mobil dibuka. Mau tidur dibuka. Ya Allah, tidur dengan HP-nya. Bangun, tidur langsung yang dicari apa? HP. Padahal tidur berdampingan sama suaminya. Suami buka HP, istri buka HP. Enggak ngobrol sama sekali. Akhirnya tertidur dengan HP masing-masing. Begitu bangun, yang dicari HP. Ya Allah. Pagi-pagi berangkat kantor. Sudah masuk tol. Lupa HP-nya. Ya Allah, mau terbalik. Ambil HP. Kalau istrinya ketinggalan, diketelefon. Naik gojek ya. Gitu. Beda kualitas. Jadi lebih berharga apa bu? Bu pakai HP sekarang. Ini fitnah akhir zaman. Yang membuat kita lupa kepada Allah SWT. Makanya, kalau kita ingin buktikan kita cinta Allah, dekati Allah. Jangan sampai habis terkulas waktu kita oleh sesuatu yang sia-sia. Makanya ketika Allah menyebutkan siapakah ahli surga. Jadi, ciri ahli surga, dia meninggalkan yang sia-sia. Saya ingin tanya. Ada enggak pahalanya buka HP berjam-jam? Enggak ada barikmullah. Aku dengarin ceramah Pak Ustaz. Ya, insya Allah ada pahalanya. Yang bermanfaat, ada pahalanya. Tapi ketika ternyata sia-sia, kesana kemari enggak ada isinya, Sudahlah. Ayo, bertobatlah kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Sudah berapa lama kita hidup seperti itu? Jangan. Kita akan hancur sendiri nanti. Dan kita akan menyesal. Makanya, di alam akhir nanti, Ada cerita orang-orang menyesal. Orang beriman menyesal Pak Ustaz. Iya. Kalau kafir, jelas. Orang beriman menyesal juga. Loh, kenapa Pak Ustaz orang beriman menyesal? Dia menyesal. Mengapa dulu aku sudah beriman, Tapi aku tidak bersungguh-sungguh menta'ansi Allah. Banyak waktu yang sia-sia. Banyak harta yang kebuang. Banyak hidupnya tidak bermanfaat. Kekayaan disiasiakan. Begitu harta melimpah. Dia beli sepatu. Harganya 500 juta. Sepatu. Ya Allah. Beli tas 1 miliar. Ada, Bu? Ada. Saya tidak tahu apa itu untuk 1 miliar itu. Sampai seperti itu. Kenapa? Kebanyakan harta. Padahal itu, Titipan Allah SWT Agar dibagi-bagi kepada hamba Allah yang mereka butuh bantuan. Tapi tidak merasa dirinya yang punya, Akhirnya dihabis-habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Padahal orang beriman tidak boleh sia-sia. Apa kata Nabi? Min husnih. Islamil mar'itarkuhu. Ma la yaknih. Di antara ciri orang Islam yang baik, Dia meninggalkan yang sia-sia. Jangan lupa untuk mencari-bagi kepada hamba Allah yang mereka butuh bantuan. Jangan lupa untuk mencari-bagi kepada hamba Allah yang mereka butuh bantuan.